hai oke teman-teman ini subuh ya seorang lagi mau ajan entes satu ya teman-teman nah yang ini enakan Pak Koi tiktok 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 jadi luka itu ya teman-teman nah ini ada lagi bunyi ya teman-teman ada bunyi lagi tapi masih belum meretak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi di hari ini saya mau vlog lagi video tentang alat tutorial saya ini di hari ke-18 ini saya akan melihatkan kepada teman-teman semua bahwa kinerja alat tetas telur yang saya buat ya teman-teman kinerjanya cukup sederhana ditutup rapat dan tidak memiliki ruang angin nah disini saya akan melihatkan kepada teman-teman teman-teman beberapa butir telur yang mulai pecah yang akan pecah sesuai yang saya masukkan harinya oke disini teman-teman bisa lihat oke disini teman-teman bisa lihat juga retak oke teman-teman bisa lihat sudah mulai retak dan yang ini juga sudah mulai retak teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat oke apakah dayarnya teman-teman lendir-lendir di badannya nah jadi disini saya lihatkan kepada teman-teman nih nih suhu yang saya gunakan teman-teman bisa lihat nih berapa puluh derajat celcius mana dia tuh teman-teman bisa lihat cuma 30 derajat celcius ya 30 derajat celcius dan ini teman-teman bisa lihat lampunya kecil kecil-kecil ya kalau lampunya cukup 5W ya dan ini 10W saya lepas ya cukup 5W dan disitu sudah mulai dan ternyata yang kita pakai itu 5W lebih bagus daripada 10W kenapa yang pertama kalau kita 5W dia suhunya lebih lama di dalam dan dia lebih lembab dia menghangatkannya cukup lama untuk sampai melebihi 38 derajat celcius nah coba kita bayangin kalau kita pakai bola lampu besar dalam 5 menit dia sudah mati 5 menit sudah mati yang pertama kita kerugian di listrik yang kedua telur terlalu panas bisa menyebabkan ayam mati di dalam karena selaput yang ada di dalam yang melapisi anak ayam yang biasa kita merebes telur itu ada kita kelupas ada putihnya itu yang menutupi telur itu melekat pada bulu-bulu ayam itu bisa menyebabkan ayam mati itu karena lampu terlalu besar nah dan juga lampu besar juga bisa menyebabkan rumah lampu pusat konslet ya jika kita sudah terlalu lama kan panas hidup mati hidup jadi rumah fitting kita akan kepanasan dan akhirnya meleleh ya oke nah teman-teman kita next sampai dia menetas hai hai oke best nah taw dia hi kalian now Terima kasih telah menonton!